Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya mengandri apa kabarnya semuanya teman-teman semoga kabarnya sehat selalu dan dimudahkan rezeki nya amin Oke untuk video kali ini saya akan membahas tentang tips dan cara memelihara ikan cana asiatika WS ya teman-teman ini yang ada di kedepan saya ya Nah ini dulunya saya pelihara dari ukuran 4 atau 5 cm itu emang yang benar-benar sangat polos ya temen-temen belum kelihatan mutiara nya nah ini setelah saya tiara beberapa bulan hasilnya seperti ini nah untuk tip dan cara memelihara ikan rencana asiatika ini saya sangat simpel sekali ya untuk settingannya temen-temen jadi ini untuk ukuran akuarium yaitu ukuran 30 kali 15-15 kalau nggak salah dan untuk background nya saya sangat simpel sekali pakai Oh ya untuk background saya nggak dikasih background ini polos ya eh belakang samping-samping itu polos temen-temen terus untuk alasnya saya sangat simpel hanya dengan menggunakan pasir warna putih tidak ada tambahan ranting atau akar atau tumbuhan lainnya ya temen-temen nah ini saya pihara sengaja saya simpen di luar rumah temen-temen jadi ini outdoor ya nah kenapa alasan saya taruh di luar ruangan karena saya ingin fokus dulu untuk memperbanyak mutiara nya temen-temen supaya lebih kinclong kelihatannya dan untuk warna pasirnya juga ini ini sengaja emang warnanya putih karena untuk tadi itu tujuannya memperbanyak mutiara temen-temen dan setelah lama saya taruh di luar dan ini hasilnya seperti ini temen-temen jadi mutiaranya banyak sampai ke kepala dan itu yang di tengah badannya itu hijaunya itu lumayan sangat jelas teman-teman seperti itu untuk settingan tanknya temen-temen ya sebelumnya waktu awal-awal menihara ikan sengaja ini saya simpan di dalam temen-temen dan ternyata masih sedikit ya untuk mutiaranya setelah saya coba taruh di luar hasilnya lumayan banyak ya temen-temen ini ini itu pengalaman pribadi saya nah ini saya fokus ke mutiara dulu dan warna untuk gondrong saya belum coba ya temen-temen jadi ini hanya fokus ke mutiara dan warna ya Nah untuk pakannya sendiri saya biasa ngasih makannya itu pakai ulet hongkong terus jangkrik ya temen-temen lalu kadang cacing juga tapi cacing dan jangkrik tidak terlalu seringnya temen-temen saya yang diutamakan itu adalah ulet ulet hongkong Nah kebetulan yang tadi pertama kali saya kasih makan itu ulet jermanya menurut makanya itu badannya itu sangat gemuk ya ya mungkin untuk postur tubuh gemuk kebanyakan keeper yang melihara sana itu tidak menyukainya temen-temen ya karena kurang eksotis atau kurang bagus ya Nah ini disini saya hanya ingin tujuan saya itu tadi untuk menemukan dulu ke mutiara bintik-bintik putih itu di seluruh badannya jadi kalau setelah sudah berhasil baru saya nanti progress yang lainnya seperti siripnya gondrong temen-temen supaya cantik Nah untuk jadwal makannya sendiri saya biasa ngasihnya itu setiap hari temen-temen jadi jarang jarang puasa ya justru enggak lah enggak puasa karena kasihan temen-temen kalau saya disini pasti kasih makannya tiap hari setiap pagi dan sore kadang pagi dan malam itu pun kalau saya ada di rumah ya temen-temen meskipun settingnya sangat simpel seperti ini yang terpenting ikan sana kita merasa nyaman ya di tempatnya temen-temen seperti itu kalau misalkan stres nanti susah untuk dipelihara ya temen-temen Oke jadi mungkin itu ya sekian video kali ini tentang tips cara memelihara ikan cana asiatika WS Terima kasih sampai jumpa dadah Bersiak 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 Terima kasih.